Sialam Bapak-Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus, Sialam, Sialam puji Tuhan Bapak Saudara, kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini semua karena kasih Tuhan, amin. Tidak terasa ini akhir bulan setara kuri bulan November, kalau kita masih ada semua karena kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki akhir tahun, kalau Tuhan masih memelihara hidup kita sampai saat ini, itu semua bukan karena kuat kita, tapi semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak-Ibu Saudara, mari kita rasakan kasih Tuhan ada di tempat ini untuk bekerja dalam hadir dan pikiran kita. Kita akan tunduk kepala, kita akan memulai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan padamu pagi hari ini Tuhan Yesus, buat segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, yang selalu Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan ada kami saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami hanya memuji dan membesarkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus, berat Tuhan yang Kau bekerja di tempat ini, memberkati kami, mengurapi kami Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hanya Engkau yang layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan dilepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah kami yang baik, terpuji langkau Tuhan. Kami mau serahkan seluruh ibadah kami Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan pengasian-Mu. Dari awal pertengahan, berlah hanya nama Tuhan yang layak ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Saudara, kasih dalam Tuhan. Mari rasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan di tempat ini. Amin, haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kemuliaan-Mu pastinya dinyatakan di tempat ini. Saatku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungi ku, kasih-Mu, kasih-Mu menguatkan ku, kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, pastinya dinyatakan di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan-Mu. Mari berikan suara-suara bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan pujian ini. Saatku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungi ku, kasih-Mu menguatkan ku, kemuliaan-Mu Tuhan. Pastinya dinyatakan di tengah badai. Kau pertolongan, kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, pastinya dinyatakan di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Haleluya Tuhan, hanya Kau bertolongan kami, Bapak. Saatku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi, hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungi kasih-Mu. Kasih-Mu meluatkan ku. Haleluya, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Pastinya dinyatakan di tengah badai. Mau pertolongan kami, Tuhan. Haleluya. Mau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mari ambil tangan-Mu. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Baru berikan tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan. Hanya Engkau bertolongan kami, Tuhan, dalam hidup kami. Oleh karena itu, Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Sehingga kami akan berpercaya kepada-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Tuhan kemenangan. Tuhan kemenangan kami. Tuhan kemenangan. Haleluya. Tuhan kemenangan. Tuhan kemenangan kami. Haleluya. Tuhan kemenangan kami. Haleluya. Tuhan kemenangan kami. 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 Buka hati mantan tengahmu sembahdian Hanya Yesus pertolongan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Terpuji namamu Termulia namamu Haleluya Tiada yang sepertimu tenang Hanya Yesus dalam hidup kami Tuhan Hanya Yesus pengharapan kami Tuhan dalam hidup kami Hanya Yesus pengharapan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami percaya Tuhan pengharapan kami hanya dalam Engkau Tuhan Walaupun banyak badai Tuhan yang kami hadapi Bahkan lembah yang kami hadapi Tuhan Tapi Engkau adalah kami yang Immanuel Alih yang selalu bersama dengan kami Tuhan Engkau adalah yang tidak pernah meninggalkan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami tahu Tuhan Rancanganmu tidak pernah gagal dalam hidup kami Apa yang Kau perimankan pasti digenapi dalam hidup kami Tuhan Haleluya Haleluya Tak pernah lalai menepati janji Ku percaya Ku percaya Mari Jemaat Tuhan katakan Haleluya Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menjadikanku lebih dari pemenang Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Mengenimpanku juga MI Menepati janji Menepati janji Menepati janji Menepati janji Janjimu setiap pujian kami Tuhan berikan kegirangan, suka cita kepada kami pagi hari ini Tuhan, terima kasih Allah kami yang baik, terpuji langkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin, haleluya puji Tuhan terakhir siap memuji Tuhan, haleluya sebelum kita memuji Tuhan, mari lihat kanan kiri berikan dulu senyum satu sama lain, haleluya kita bersyukur, karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini kita harus bersuka cita di dalam Tuhan karena kita telah ditebus oleh darah Yesus amin, haleluya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita kita yang telah ditebus oleh darah Yesus dan bersuka cita di dalam Tuhan kami yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang percaya kita katakan dengan darah Yesus Kristus yang percaya kita katakan mengangkat pujian bagimu kami baik kudusmu Tuhan kami baik kudusmu Tuhan kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu nyatakan kau besar dan hidup berlari berlari, haleluya berlari sampai tujuan mendapatkan takut tak terangkan kami terima haleluya berlari berlari, haleluya berlari berlari, haleluya kami terima kemenangan yang berikan kemuliaan bagi Tuhan terima haleluya kami baik kudusmu kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus mengangkat pujian bagimu kami baik kudusmu Tuhan haleluya kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu nyatakan kau besar dan hidup berlari, haleluya sampai tujuan berlari sampai tujuan pendapatan makhluk tak terang kami terima pasalmu Tuhan kami terima kemenangan yang engkau sediakan untuk kami bawa di segera langkah dimanapun ada lihat dimanapun kami berisi dimanapun kami kan pergi disitu pasti ku jatanku terjadi berlari sampai tujuan sampai tujuan menempatkan makhluk tak tercaya kami terima kami terima pasalmu Tuhan kami terima kemenangan yang engkau sediakan untuk kami di setiap dimanapun dimanapun kami berdiri dimanapun kami kan pergi disitu pasti mujizat mujizat mu terjadi disitu pasti mujizat mu terjadi haleluya haleluya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita terpujilah Tuhan saudara percaya bahwa disini ada mujizat Tuhan haleluya puji Tuhan kalau saudara percaya mari ibu bersuka kita lagi dalam Tuhan karena dia adalah Raja Mulia yang kita tinggikan haleluya surga bumi akan bersorak bagi Tuhan karena dia adalah Raja Mulia haleluya 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 bapak yang tekan berpuasa selamanya segala cintaan haleluya Sekala cita sujud menyembah Sujud menyembah Bagi yang mulia, haleluya Bagi yang mulia Berkuasa Berkuasa selamanya Katakan haleluya Kala Tuhan, kala Raja Surga bumi menyembah Surat-surai kemenangan Bagi Raja mulia Kemuliaan bagi Allah Yang berkuasa selamanya Engkau lah Raja, haleluya Engkau lah Raja Haleluya Sekala cita sujud menyembah Sujud menyembah Bagi yang mulia Bagi yang mulia Berkuasa Berkuasa selamanya Kala Tuhan, kala Raja Surga bumi menyembah Surat-surai kemenangan Bagi Raja mulia Kemuliaan bagi Allah Yang berkuasa selamanya Kala Tuhan, kala Raja Surga bumi menyembah Surat-surai kemenangan Bagi Raja mulia Kemuliaan bagi Allah Yang berkuasa selamanya Engkau lah Raja Engkau lah Raja Engkau lah Raja Katakan langsung Engkau lah Tuhan Haleluya Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Surga bumi menyembah Surat-surai kemenangan Berkuasa selamanya Berkuasa selamanya Engkau lah Raja Kemuliaan bagi Allah Yang berkuasa selamanya Engkau lah Raja Engkau lah Raja Sekali lagi Semua yang katakan Engkau lah Tuhan Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Surga bumi menyembah Surat-surai kemenangan Berkuasa selamanya Engkau lah Raja Engkau lah Raja Engkau lah Raja Engkau lah Raja Sama-sama katakan Yesus lah Raja Yesus lah Raja Haleluya Terpujilah Tuhan kita Terpujilah Tuhan Kita masih tetap berdiri Karena hanya Yesus Raja kita Tidak ada yang lain Amin solara Hanya dia yang lain Ditinggikan Tidak ada Allah yang seperti dia Kita tetap Dengan sikap hati Yang menembah kepada Tuhan Merasakan kasihnya Yang luar biasa Di tempat ini Untuk menjama kita Memberkati kita Tidak ada kasih Seperti kasih Tuhan Yesus Kristus Di dunia ini Kasihnya melebih Dari segala yang ada Terbukti Tuhan Yesus Relamati kayu salib Untuk mendibu setiap dosa kita Bahkan dia rela miskin Supaya kita menjadi kaya Di hadapannya Haleluya Haleluya Yesus engkau baik Sungguh baik Sangat baik Kasihmu tak berkesudahan Kasihmu kekal selamanya Aku telah mengenal Aku telah mengenal Aku telah mengenal Kasih karuniamu Aku telah mengenal Kasih karuniamu Kau kaya Kau kaya Rela jadi miskin Supaya Aku jadi kaya Hosana Mari yang ke tanganmu Hosana 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 Bagi Yesus Alaku Hosana 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 Bagi Yesus Tuhanku Haleluya Terima kasih Tuhan Mari angkat pujian ini Yesus Yesus Engkau Baik Sungguh Baik Sangat Baik Yesus Engkau Baik Sungguh Baik Sangat Kasihmu Kasihmu Tak berkesudahan Kasihmu Kasihmu Gekal Selamat Aku telah mengenal Haleluya Aku telah mengenal Kasih karuniamu Aku telah mengenal Kasih karuniamu Kau bayang Kau bayang Relajari Supaya aku Haleluya Supaya Aku Jari Hosana 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 Bagi Yesus Hosana 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 Bagi Yesus Tuhan Misers Tuhan Yesus Yesus Engkau Baik Sungguh Baik Sangat Baik Yesus Engkau Baik Sungguh Baik Sangat Baik Kasihmu Tak berkesudahan Kasih-Mu Kasih-Mu Ketak selamanya Aku telah mengenal Aku telah mengenal Kasih karuniamu Aku telah mengenal Kasih karuniamu Kau kaya Terlah jadi misli Supaya Aku jadi kaya Hosana Hosana Bagi Yesus Hosana 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 Bagi Yesus Bagi Yesus Hosana 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 Bagi Yesus Bagi Yesus Hosana 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 Bagi Yesus Bagi Yesus Bagi Yesus Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Tuhan ku Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 tahun ini pun masih dalam suasana yang secara esensi saja kita akan lakukan ada ibadah natal tanggal 24 sore dan kemudian 26 karena itu hari minggu maka kita akan ibadah minggu pagi satu kali, jadi 24 itu hanya satu kali ibadah menyambut natal atau merayakan natal terserah istilah yang kita mau pakai, beberapa orang menganggap kalau belum 25 belum sah untuk bernatalan jadi harus secara kalendernya harus ketat dan taat tapi banyak gereja juga karena jadwal yang padat sehingga ada orang sudah merayakan natal dari sejak tanggal 1 Desember yang secara praktis terpaksa harus dilakukan tapi banyak juga orang meyakini bahwa sepanjang Desember itu kita diingatkan tentang hari kelahiran Juru Selamat apa yang gereja lakukan adalah untuk mengingatkan kita tradisi itu harus dijalankan supaya kita ingat betapa besar kasih Allah ingatlah kalau satu keluarga kehilangan nilai-nilai yang ditanamkan dari orang tuanya nilai-nilai yang luhur yang benar itu bisa membuat anak-anak tumbuh mengadopsi menyerap semua informasi dan nilai-nilai di sekitarnya tanpa menyaringnya sehingga jika bapaknya adalah seorang yang mengasih Tuhan setia kepada Tuhan berbakti kepada Tuhan tapi anak-anaknya tidak diajarkan maka yang terjadi adalah generasi berikutnya sudah langsung menjadi orang yang menyimpang jauh jadi betapa pentingnya memelihara kebenaran firman Tuhan mentradisikan kebenaran firman Tuhan tentu kita sering alergi tradisi itu selalu bercampur baur dengan sesuatu yang tidak alkitab biar hanya kebiasaan hanya sebuah anjuran tetapi yang saya maksudkan adalah kebenaran firman Allah hukum firman Allah yang ditradisikan supaya kita merawatnya mengasuhnya dan mempertahankannya membagikannya sehingga generasi demi generasi tidak kehilangan kekayaan surdawi ini begitu kira-kira bapak ibu jadi kalau anda tanya mengapa dalam suasana pandemi orang masih merayakan mengucap syukur buat peristiwa natal supaya kita tidak pernah lupa sebab manusia gampang lupa nah pagi ini saya mau mengajak kita untuk melanjutkan kembali kebenaran yang kemarin kita sudah lihat dua hal ini kita sudah lihat bagaimana membuang kebiasaan buruk yang pertama menghentikan hoax kebiasaan bergosip jadi sebuah pergunjingan yang seringkali lari dari faktanya mengatasi kemalasan karena seringkali Allah bukan tidak memberkati seseorang tetapi pemahaman yang salah tentang berkat dan pemeliharaan Allah membuat beberapa orang sangat malas untuk bergerak malas belajar cukup didoakan ngeri kan kalau ada anak berpikir pak tumpangi tangan doakan saya supaya saya lulus ujian supaya saya bisa mengerjakan tugas tapi tidak belajar itu kan sebuah kekonyolan orang Kristen bukan sebuah kesalahan bukan iman tapi kekonyolan yang lahir dari kebodohan akan firman Allah Tuhan memberikan kita hikmat dan tanggung jawab demikian juga dengan pemeliharaan betapa pentingnya supaya kita tidak menjadi orang yang karena kemalasan yang didorong oleh pengetahuan yang salah sempit dan dangkal hanya berharap tetapi tidak melakukan bagian kita Allah memberkati burung-burung di udara memeliharanya dengan memberikan mereka naluri lapar kemampuan terbang dan mencari makan dan Tuhan berkata Bapamu di sorga memelihara burung-burung yang tidak punya lumbung tidak punya gudang bagaimana cara Allah memelihara apakah ada malaikat memberi makan tidak tapi burung-burung terbang mencari makan kesana kemari jadi banyak orang Kristen yang menganggap bahwa seorang yang saleh seperti Elia hanya dikirimi burung gagak terus ingatlah itu situasi yang khusus 40 tahun orang Israel setiap pagi hanya bangun kemudian doa tidak doa mereka keluar dari kemahnya membawa baskom mereka mengambil makanan yang turun dari sorga setiap pagi tidak doa tidak baca Alkitab tidak mengucap syukur tidak melakukan kegiatan menanam memanen mereka langsung mengambil saja tapi ingatlah ini situasi yang sangat khusus di padang belantara tidak ada tempat yang untuk ditanam tidak ada benih yang diberikan sehingga Allah memelihara dengan keajaiban tapi begitu mereka melewati sungai Jordan memasuki tanah-kanaan polanya berubah mereka harus menanam mereka harus membuka kebun dan ladang mereka harus bekerja dengan berkeringat jadi jangan kita mengambil sebuah peristiwa situasional yang khusus dalam sebuah kisah Alkitab meskipun itu fakta dan benar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yang normal ada situasi di mana Allah bekerja dengan ajaib dengan mujisatnya tetapi selebihnya Allah lebih banyak mengajari kita mengembangkan tanggung jawab sehari-hari nah kita sampai pada bagian yang ketiga dan keempat mengatasi ketamakan dan mengatasi kepahitan hati tutup ininya ya kemarin saya dapat video ini ya rongga dada ayam kali ya ya bapak ibu pasti juga dapat makanan banyak loh ya kan banyak ya buat mereka bapak ibu lihat apa bedanya ya beda ya dalam pesta-pesta juga dikenal orang-orang yang seperti ini dan sangat memalukan kalau anda datang ke pesta tidak kuat makan ya ambil secukupnya kalau anda harus berpikir dengan yang di rumah ada istri ada anak ada mertua ada cucu ada ponaan ada semuanya ajak mereka juga betul ya maaf ya ada yang disebut ibu-ibu membawa kantong plastik nah saya ingin ingatkan kalau bapak ibu anda lah seorang yang mendengar firman Tuhan setiap hari jangan berperilaku seperti itu kecuali yang punya pesta atau yang punya wawenang membawakan kepada anda mengizinkannya jangan rebutan karena sungguh itu sebuah ungkapan sifat ketamakan keserakahan mengambil lebih banyak dari yang seharusnya jadi kita lihat ya anda boleh makan dua tiga porsi kalau memang itu membutuhkannya tapi kalau anda cuma mampu satu porsi jangan ambil tiga porsi karena dua porsinya akan terbuang itu bagian atau milik orang lain mau diulang lagi videonya ada yang lain lagi lebih gawat lagi betengkar ibu-ibunya pakaiannya parlente tapi dia ambil dia sediain semua kantong kecil kantong besar kantong asoi dan tas itu tempat isi makanan semua ditegur oleh orang di sebelahnya dia marah sampai rebutan dan ributan memalukan ya nah bagian ini kita mau melihat mengatasi ketamakan ini tidak cerita makanan tapi ini bicara tentang yang lain mari kita baca lukas 12 ayat 15 katanya lagi kepada mereka berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu saya kutip dari good news bible yang menjelaskan ada yang dengan perasa yang berbeda hati-hati dan jaga dirimu dari segala jenis keserakahan karena kehidupan sejatimu tidak terdiri dari hal-hal yang kamu miliki maksudnya harta benda tidak peduli seberapa kaya kamu jadi hidup tidak ditentukan oleh harta bendamu tetapi maksudnya adalah ketika orang menjadi tamak dan serakah dia sangat bergantung tidak lagi kepada Tuhan tetapi kepada apa yang dia punyai yang sebetulnya datangnya juga dari Tuhan jadi ketamakan bukan saja milik orang yang kaya tapi orang yang tidak punya pun bisa memiliki tamak keserakahan ibu-ibu yang datang ke pesta sebetulnya tidak sangat lapar tapi mengapa begitu tamak begitu melihat semua makanan kenapa harus juga dibawa pulang seumpama begitu ini tidak bicara kaya dan miskin tapi ada sebuah tabiat di dalam dirinya yang harus dikikis yang harus dibuang sebuah kebiasaan buruk dan orang Kristen harus jadi contoh jika anda diundang di pesta adat pesta keluarga batasi dirimu ingatlah pepatah kuno berkata pasang pisau di lehermu kalau napsumu sangat besar maksudnya jadi seumpama contoh yang tidak baik seperti itu jadi menjaga sikap hati yang benar baik itu makanan atau apapun juga dari segala jenis keserakahan ada yang serakah dengan jabatan tugas semua dia mau tapi dia tidak kerjakan bisa tidak bisa ini kenapa tidak dikerjakan nanti yang lain belum juga yaudah aku kasih ke orang jangan nanti saya semua nanti saya tapi tidak dikerjakan apakah ini juga sebuah bentuk keserakahan anda bisa menilainya sendiri ketamakan adalah dosa bawaan perhatikan ini ini adalah bagian utama dari pelanggaran di taman eden tamat akan apa yang Allah telah percayakan bayangkan semua buah semua yang ada boleh dimakan kecuali cuma satu bukankah perbandingannya sangat tidak masuk akal jika harus dilanggar juga semua boleh kecuali satu beda kalau hanya boleh satu yang lain tidak boleh itu berat betul ya betul bapak ibu semua boleh kecuali satu itu bukankah mudah untuk menyingkirkan keinginan yang menggebu untuk mengambil sesuatu yang cuma satu jenis saja ada ratusan mungkin ribuan yang bisa dimakan kenapa mengejar satu yang Tuhan sudah berkata jangan jangan sentuh jadi ini kita harus sadari ada naluri manusia yang datang dari awal dorongan-dorongan yang setelah manusia jatuh dalam dosa harus kita waspadai ketamakan ketamakan adalah dosa yang tersamar kalau dosa dan kejahatan yang lain mudah terlihat mata tetapi ketamakan bisa tersembunyi rapi di dalam hati dan pikiran orang meskipun dia rajin bekerja punya moralitas yang tinggi tapi diperbudak oleh keserakahan dan ketamakan bekerja bekerja mencari sesuatu yang didorong oleh ketamakan melakukan semua dengan dorongan ketamakan berarti ada sesuatu yang tersembunyi betapapun luarnya tidak nampak tapi Tuhan mengingatkan kita waspadai keserakahan dan ketamakan kenapa nanti kita melihat lebih jauh ini juga sebuah dosa yang bisa berganda berefek kepada tindakan yang lain jadi kalau orang tamak dan seraka hatinya bisa jadi keras tidak peduli dengan kesusahan orang lain karena dia lebih memikirkan dirinya padahal sebetulnya dia pun juga tidak memerlukan semuanya itu semua dipegang kadang-kadang kita lihat dalam satu keluarga ada anak-anak yang sangat tamak ini punya aku ini punya aku ini punya abangnya ini punya adiknya ini punya aku hanya karena dia besar hanya karena dia bisa teriak dan nangis orang lain ngalah padahal nanti sesudah orang lain mengalah dengan sedih dia tinggalin juga tidak dimakan hanya untuk berkata ini punya saya ini punya saya saya perhatikan kadang-kadang ada anjing yang ketika berkeliaran dia menandai satu mungkin teritorialnya yang kedua dia menandai dengan supaya bisa menciumi baunya dan dia bisa pulang bayangkan kalau dia menjelajahi tempat yang jauh dan kemudian maaf ngomong memipisi semuanya kemudian dia klaim ini teritorial saya kalau kau masuk sini kau akan berhadapan dengan saya seringkali anjing bertengkar karena masuk pada teritorial dari anjing yang lain tapi kalau soal makanan tadi anjing-anjing tadi tidak tamang tapi soal teritorial kadang-kadang dia pergi begitu jauh dan ketika ada anjing lain datang lewat situ dia pasti merasa terganggu jadi bisa membuat orang keras hati egois dan tidak peduli dengan kesusahan orang lain nanti kalau baca amsal bapak ibu bisa baca tentang aku dan aku dan aku dan aku saja dosa yang menolak untuk menyalurkan pemberian Allah jadi kita bisa diingatkan ketamakan itu sebetulnya sebuah hal yang Tuhan berkata jangan kenapa? karena bisa membuat Anda berhenti menyalurkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Anda kita diberkati untuk menjadi berkat itu prinsip Tuhan mengapa kita diberkati dengan anugerah dan kebaikan supaya kita bersaksi kita harus mengakui semua datang daripadanya dialah yang memberikan kita kesehatan kekuatan anugerah untuk mengumpulkan untuk mengerjakan itu dan semuanya haruslah kembali kepada Tuhan ketamakan bisa membuat kita menghentikan siklus itu memotongnya dan menyembunyikan bagi diri kita sendiri saudara lihat bagaimana ketamakan bisa membuat rencana berkat Allah untuk orang-orang lain terhenti termasuk juga hal-hal yang rohani kadang-kadang orang Kristen tidak peduli dengan orang lain yang penting saya sudah selamat saya sudah percaya kepada Tuhan haleluya tapi gak peduli dengan orang lain dia ingin masuk sorga dan sorga hanya bagi dia tidak punya belas kasihan untuk orang-orang yang belum diselamatkan padahal mereka keluarga kawan kenalan sahabat baik mungkin bahkan tapi mengapa anda tidak peduli apakah itu juga termasuk bagian yang sama menahan pemberian Allah untuk tidak membagikannya kepada orang lain bukankah Yesus telah menjadi hadiah terbesar buat manusia mengapa kita tidak ingin berbagi sukacita kalau anda diberikan ilmu pengetahuan keterampilan kenapa tidak mau membagikannya sepanjang itu tidak terlindungi dengan hak royalti sehingga kadang-kadang kita juga aneh lihat hal-hal yang sangat dibatasi dengan copyright dari karya-karya anak-anak Tuhan tapi sesungguhnya itu pun hak mereka hamba Tuhan yang banyak menulis buku yang telah meninggal selalu berkata buku ini saya buat saya persembahkan untuk Tuhan anda punya hak untuk mengkopinya jadi rights to copy jadi anda dibenarkan untuk memperbanyak membaginya mengutipnya sesuka-suka kamu sepanjang itu memuliakan nama Tuhan bukankah itu juga sebuah gambaran dari ketidakserakahan membagi kebenaran Allah membaginya karena semua datang dari Tuhan dan ini dosa yang bisa menghancurkan hidup orang yang percaya kalau kita membaca ulangan pasal yang ke-6 kita baca sebentar ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan seterusnya maka apabila Tuhan Allah telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yaitu Abraham Isaac dan Yaakob untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi sumur-sumur yang tidak kau gali kebun-kebun anggur dan kebun-kebun saitun yang tidak kau tanami dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang baca sama-sama dengan keras yang di rumah juga ayat 12 maka berhati-hatilah supaya kamu jangan melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan 13 saya baca engkau harus takut akan Tuhan Allah kepada dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya harus engkau bersumpah ini orang Israel diwanti-wanti oleh Musa untuk supaya mereka tidak melupakan Tuhan ketika diberkati mereka tidak jadi tamak mereka tidak jadi serakah tapi mereka terus ingat bahwa semuanya datang dari Tuhan mungkin panjang saya juga mau baca lukas fasal yang ketiga anda tahu waktu Yohannes Pembaptis mulai pelayanan khutbanya menggoncangkan hati bangsa Israel dan dia adalah seperti bulldozer yang membajak meratakan jalan yang berbukit dan menimbun lembah yang jurang yang dalam sehingga hati orang siap untuk menerima mesias dia seperti orang yang dipakai Tuhan untuk membuka jalan yang baru yang belum ada supaya dia siap dan ketika khutbah yang keras yang diawali dengan kata bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat itu menyentuh hati orang banyak perhatikan apa respon orang banyak dari beberapa kelompok yang bisa menjadi wakil dari sebuah struktur masyarakat orang banyak sesudah mendengar khutbah yang keras itu karena dia berkata ayat 9 kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api jadi pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik sesuai dengan keinginan pemiliknya akan ditebang jadi anda hidup harus menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan jangan hidup semaunya dan beranggapan ini hidup hidup saya ini mau maunya saya ini jalan jalan saya hobi hobi saya enggak hidup kita telah ditebus dan kita harus mengerti bahwa dia adalah Tuhan penguasa dalam hidup kita respon orang banyak atas khutbah yang keras itu orang banyak bertanya kepadanya jika demikian apakah yang harus kami perbuat ini gambaran orang umum jawabnya barang siapa mempunyai dua helai baju hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya dan barang siapa mempunyai makanan hendaklah ia berbuat demikian juga perhatikan datang juga pemungut pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya guru apakah yang harus kami perbuat tadi masyarakat umum serata yang kebanyakan hanya bicara tentang baju kalau punya dua bagi kalau ada saudaramu yang tidak punya baju maksudnya mungkin baju hangat kalau kau punya makanan bagi tapi ini datang pemungut cukai dari serata yang lebih kaya yang lebih tinggi apa yang harus kami perbuat kata mereka jawabnya jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu orang yang punya wawenang seringkali memanipulasi sehingga dari dulu sampai sekarang istilah itu selalu berlaku power tends to corrupt jadi jadi kekuasaan wawenang punya kecenderungan untuk membuat kita melakukan korupsi manipulasi jadi kalau seorang yang memiliki jabatan kewenangan tertentu ada kecenderungan untuk dia menyalahgunakannya sehingga pesan dari Yohannes Pembaptis jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan bagimu kalau kita membayangkan pemungut cukai dia sudah dapat gaji tapi dia juga bisa menyalahgunakan wawenangnya untuk memeras orang dan menetapkan lebih ini juga gambaran dari orang-orang yang memiliki tugas mengambil lebih dari yang ditentukan seorang ASN seorang yang bekerja untuk negara kepentingan publik dia harus menyadari khotbah Yohannes Pembaptis untuk kita terapkan polisika anda tentara anda pegawai negeri anda orang-orang yang memiliki wawenang untuk mengambil lebih dari yang ditetapkan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohannes Nabi Yohannes ini jangan menagi lebih banyak dari yang telah ditentukan ayat 14 dan prajurit prajurit bertanya juga kepadanya dan kami apakah yang harus kami perbuat ini prajurit kalau yang tadi punya wawenang ini punya kuasa jawab Yohannes jangan merampas jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu wah kalau anda perhatikan kepada sekolompok orang banyak bicara tentang baju dan makanan kepada pemungu cukai dia bicara jangan mengambil lebih dari yang ditetapkan kepada orang yang memiliki kuasa pedang bedil dan seterusnya yang bisa memeras yang bisa merampas dia berkata jangan memeras jangan merampas bapak ibu kalau dirangkum tiga kelompok ini Yohannes Pembaptis bicara pertobatan itu mengenai apa apa dia berkata berdoa puasalah lebih banyak baca kitab suci lebih dalam pergilah kebaik Allah setiap pagi ada gak gitu bukankah ini sebuah respon atas khutbah yang keras bertobatlah kamu jadi pertobatan ternyata bicara tentang sebuah perubahan hidup sikap kita terhadap harta benda dalam hal ini Yohannes bicara tentang kecinta perbudakan benda bisa membuat orang kehilangan arah yang benar dalam hidupnya dia tidak bicara tentang banyak berhutbah banyak menyanyi banyak ke gereja enggak langsung kepada hal yang menyentuh yang bisa mengikat hati manusia kalau punya dua baju kasih orang yang tidak punya bukan sepuluh loh saudara darah bisa bayangkan ternyata kehidupan seorang murid Tuhan haruslah bisa mengelola hatinya untuk tidak menjadi serakah dan tamak semakin besar kemampuan kita untuk mengejar dan mengumpulkan bisa tersembunyi di dalamnya ketamakan dan keserakahan yang Tuhan kemudian ingatkan di bagian yang lain sebuah peringatan keras bahwa manusia tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan manusia harus memilih mengabdi mengabdi kepada Allah atau kepada mamon jadi ini sebuah peringatan bagi kita dalam lukas yang kemudian Tuhan ingatkan atau juga dalam Injil Matius kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon saya warnai biru dengan beberapa kata yang tebal mari kita baca peringatan buat kita bahwa uang harta harta benda bisa menjadi sesuatu yang sangat mengikat diri kita sehingga kita meninggalkan Tuhan menduakan Tuhan melupakan Tuhan iblis iblis dikalahkan dikayu salib kematian kristus telah menghancurkan kuasa dosa maut tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan tapi ada yang Tuhan wanti-wanti kecintaan kepada mamon membuat anda menduakan Tuhan mari selidiki hati kita dengan ketulusan saya tidak ingin kita semua merasa bahwa hotba ini ditujukan untuk saya untuk sedia dan tidak tapi ini untuk saya untuk saudara ingatlah ini tidak bicara tentang berapa banyak tapi ini bicara tentang keserakahan yang membuat kita menduakan Tuhan ada tiga saran sederhana supaya kita tidak menjadi pribadi yang menduakan Tuhan karena berkat yang dia berikan jujur memang seringkali orang bahkan berdoa dengan sungguh-sungguh bukan karena ingin dekat dengan Tuhan tapi karena ingin berkatnya saja ya kan kenapa doamu satu jam dua jam bukan karena ingin bergaul karib dengan Tuhan karena punya permintaan yang banyak rasanya kalau lima menit Tuhan tidak perhatikan saya mau doa dua jam supaya Tuhan menjawab memberikan apa yang saya minta saudara mari kita terus menguji hati kita motivasi kita supaya kita tidak memperalat Tuhan dengan doa-doa kita ibadah kita pelayanan kita banyak orang ingin mengajak jemaat supaya pelayanan dengan sebuah iming-iming yang jahat ayo layani Tuhan supaya diberkati salah salah saya mengajak anda melayani Tuhan karena dia layak untuk anda layani jikapun dia tidak memberi apa yang anda minta anda tetap melayani Tuhan betul jangan jangan sampai anda ke gereja rajin pelayanan rajin berdoa rajin baca Alkitab karena terdengar kalimat supaya saudara diberkati betul setiap orang yang mendekat melayani Tuhan pasti diberkati karena Tuhan sumber berkat tapi bukan itu motivasi utamanya tetapi karena dia memang layak untuk disembah dia layak untuk dihormati dia layak untuk dilayani karena dia telah melakukan semuanya lebih dulu semua yang kita lakukan tidak setimpal sebagai balasan jangan sampai kita salah kita rajin karena kita ingin diberkati tapi kita rajin karena kita sudah diberkati Tuhan karena kita sudah ditebus karena kita sudah diselamatkan seorang pendiri dari organisasi misi dunia yang punya banyak tempat di dunia mempunyai sebuah moto tidak ada pengorbanan yang besar bagi kristus yang telah mati buat saya dan organisasi ini tidak memberikan gaji misionaris ini harus belajar ada dua atau tiga tempat satu di kanada satu di new zealand satu di tempat yang lain untuk orang menjadi misionaris dalam wadah ini mereka harus belajar dan mereka tidak boleh sembarangan mereka tertanam bekerja bukan untuk gaji bekerja bukan untuk mendapatkan penghasilan tapi bekerja karena panggilan Allah dalam hidup mereka apakah mereka terlantar tidak tapi apakah mereka mengalami kesulitan ya pasti kesulitan visa kesulitan ekonomi dan seterusnya tapi tertanam sebuah sikap militan melayani karena dia layak untuk menerima semua yang kita lakukan bagi dia tanamkan ini saudara saya ingin ada di dalam hati jemaat jika anda rajin karena anda mengasihi Tuhan jika anda setia karena anda mengasihi Tuhan bukan karena sesuatu yang di mata Tuhan sangat remeh temeh sangat dangkal banyak orang mengumbar berkat-berkat sebagai imbalan ketika orang harus memberikan persembahan ayo memberi supaya anda diberkati berlimpah-limpah bersaksi dulu belum percaya kepada Tuhan susah payah hidupnya sesudah percaya Tuhan sekarang diberkati dengan ini dan itu baik-baik saja bercerita itu tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah cara untuk mengkondisikan orang melakukan pelayanan melakukan persembahan persembahan karena menurut saya itu jahat dan salah Tuhan ingin kita mengasih dia menghormati dia dengan tulus yang paham katakan amin saudara karena anda pun pasti tidak ingin punya sahabat yang cuma mau sesuatu dengan saudara kalau dia sudah dapat saudara ditinggalkannya ya kan kalau saudara enggak memberi mukanya cemberut dan kemudian berkata jelek tentang saudara saudara pasti ingin sahabat yang justru mau menolong saudara bahkan rela berkorban saudara akan berkata ini sahabat yang luar biasa bagaimana kalau punya istri atau suami yang hanya mau sesuatu dari engkau cuma mau baik cuma baik cuma mau dekat cuma mau hormat cuma mau segalanya karena ada sesuatu dari engkau tapi begitu dia tidak dapat dia akan marah bertahun-tahun disimpan dan kemudian disampaikan di pengadilan enggak cocok lagi aku nah saudara saudara bayangkan Tuhan ingin kasihmu tulus persahabatanmu dengan sesama relasi suami istri saudara satu dengan yang lain mengerikan kalau terlalu banyak hal-hal yang tidak tulus di dalamnya kalau kepada sesama kita menilai tinggi sebuah persahabatan relasi dengan kemurnian mengapa kita tidak menganggap itu sesuatu yang juga sama ketika berhubungan dengan Tuhan saran pertama adalah bahwa pemberian dari Tuhan itu untuk disyukuri dan dinikmati dengan pengertian mari kita membacanya penghutbah 3 E 13 bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayatnya itu juga adalah pemberian Tuhan disini penekanannya adalah bahwa semua yang saudara terima itu adalah pemberian anugerah sehingga anda pantas dan harus menghormati sang pemberinya mencintai sang pemberinya bukan barangnya tidak sedikit kita menjadikan orang yang pengantar itu karena saya lebih butuh paketnya siapa yang datang terserah mau kehujanan apa kesusahan ngantar barang saya itu urusanmu tapi barang saya harus sampai dengan baik apakah kita memperlakukan Tuhan seperti kurir saya doa saya minta Tuhan kirim secepatnya atau kita menghargai dia menghormati dia bukan hanya sebagai seorang yang memberikan apa yang kita ingini tapi karena dia adalah Allah yang bahkan ketika tidak memberi apa yang kita minta kita tetap mengasihi dan menghormati dia kalau anak-anakmu cuma mencintai engkau selama engkau memberi uang satu hari ketika engkau tidak bisa memberi uang lagi dia bilang bapak apa jelek jahat pelit sehingga ada orang-orang tua menahan seluruh sebagian besar kekayaannya dan tidak pernah mau membagi kepada anaknya dia berkata kalau antar aku ke dokter aku kasih kau uang kalau kau temanin aku ketika aku sendirian aku kasih kau uang dia menggunakan harta supaya anak-anaknya tetap dekat dan hormat karena melihat contoh yang jelek ketika orang tua menyerahkan semua warisan kepada anak-anaknya orang tua sakit tidak ada anak yang mau datang tolong saya anak yang berkata sibuk karena semua sudah didapat dari orang tua orang tua tidak lagi dihargai sehingga ada orang berpikir kalau begitu saya tidak akan memberi kepada anak saya semuanya saya akan menahannya dan berkata kalau kau temani mama kau temani papa baru kukasih kau uang yang mana yang sehat saudara dua-duanya gak sehat betul ya bisa membedakannya dua-duanya gak sehat yang satu menggunakan uang supaya dia bisa dilayani dihormati ditemani di masa tuanya yang satu anak-anaknya gak tahu menghormati dan membalas budi karena sudah menerima semuanya dan orang tuanya gak punya apa-apa lagi untuk apa dekat-dekat untuk apa ngabisin waktu saudara kadang-kadang sikap yang seperti ini juga terjadi dalam hidup orang Kristen ya kan kalau suaminya sudah sakit sakitan ditinggal dia sendiri sibuk dengan semuanya gak urus tapi dulu waktu suaminya mencari uang menyediakan semua oh bapak oh papa oh sayang oh honey dan semuanya tapi ketika sudah tua ditinggalkan saudara bukankah itu sesuatu yang seringkali terjadi yang kita lihat kenapa karena pemikirannya hanya tentang bendanya pemberiannya bukan sang pemberinya saya kutip dari terjemahan God's Word merupakan anugerah Tuhan untuk kita bisa makan dan minum serta merasakan kebaikan yang datang dari setiap kerja keras garis bawai merupakan anugerah dari Tuhan jadi mari kita syukuri bahwa betapa baiknya dia ingat akan Tuhan setiap berkat makan minum dan semuanya yang lain kita ingat bahwa Tuhan Bapak Bapak yang baik ketika pemberian Tuhan tidak tulus diakui dan tidak disyukuri berkat yang kita terima bisa menjadi jerat sehingga ketika orang diberkati dengan semua yang dia punyai hatinya melekat kepada berkatnya cinta kepada mamunnya melampaui cinta kepada Tuhannya ini yang saya maksud ketika pemberian Tuhan pemeliharaan Tuhan tidak disyukuri dan diakui dengan tulus maka semua yang kita terima menjadi sebuah jerat dalam telah tentang masyarakat dari negara yang berkelimpahan sumber daya alamnya maka ada sebuah istilah dari para sosiolog kekayaan alam telah menjadi kutuk bagi masyarakatnya karena ketika mereka berlimpah-limpah dengan sumber daya alam mereka tidak menjadikan itu sebagai sebuah modal untuk berkembang tapi habis dikonsumsi dan ketika semuanya tidak ada lagi dari sumber daya alam mereka adalah tersisa masyarakat yang malas yang bodoh yang terbelakang yang tidak berkompetisi dengan dunia di sekitarnya ketika semuanya ada disediakan Tuhan melalui alam yang berlimpah orang-orang ini menggunakan kelimpahan itu dengan salah tanamkan ini kepada anak-anakmu satu hari papa mamamu tidak ada harus bergantung dengan Tuhan mulai sekarang jangan cover anak-anakmu dan proteksi dia secara salah sehingga dia mengandalkan engkau lebih dari mengandalkan Tuhan beres selama ada papa mama beres semua tapi ajar dia bergantung dengan Tuhan dari saja dia mengerti perkataan itu ketika pemberian tidak disyukuran diakui pemberian itu bisa jadi jerat karenanya amsal mengatakan fasal 3 yang ke-6 akui dan hormati Tuhan atas semua anugerahnya akui dia dalam segala jalan dan lakumu maka dia akan meluruskan jalan hidupmu mengakui bahwa semua yang kita terima datangnya dari Tuhan pengakuan ini berdampak pada sikap berikutnya Tuhan Tuhan mau apa dengan apa yang kau berikan kepada saya karena kita sadar ini pemberian dia pasti punya tujuan dia pasti punya maksud mengapa dia memberikan saya entahkah itu tugas entah itu kekayaan dan harta mari bertanya karena ini pemberian dari Tuhan apa yang harus saya lakukan hidup ini adalah pemberian Tuhan apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya talenta kesanggupan ini datangnya dari Tuhan apa yang harus saya lakukan pemberian yang disyukuri dan dinikmati dengan mengakui Tuhan mendorong sikap bertanggung jawab supaya kita mengelolanya sebagai seorang yang dipercaya Tuhan Tuhan pernah memberikan sebuah contoh ada orang yang mengusahakan semuanya dengan sangat cerdas sangat teliti sangat baik sehingga berkelimpahan hasil panennya ketika panen berkelimpahan dia punya hikmat membangun lumbung-lumbung yang besar dan kemudian dia berkata makan minumlah hai jiwaku karena ada padamu semuanya dia cerdas dalam semua hal dalam perencanaan dalam pengelolaan dalam pasca panennya hanya satu dia bodoh tidak melibatkan Tuhan dalam semuanya di titik ini kita lihat ketika orang merencanakan sesuatu tanpa Tuhan ketika orang melaksanakan tanpa Tuhan ketika orang mengelola semuanya tanpa Tuhan bisa betul ya dia tidak melibatkan Tuhan dari awal kecerdasan kemampuan relasi pengalaman dan sebagainya membuat dia berhasil tapi satu kelemahan dan kesalahan yang paling besar adalah dia tidak melibatkan Tuhan sehingga dia berkata hai jiwaku ada padamu semuanya makan minum dan bersenang senanglah dan Tuhan berkata hai engkau orang bodoh malam ini juga nyawamu dicabut untuk apa engkau susah payah berlela dia tidak melibatkan Tuhan dan bertanya Tuhan apa yang engkau mau dengan semua kelimpahan panenan ini langkah pertama kedua ketiga dia bisa lakukan tanpa Tuhan tapi ketika dia tidak melibatkan Tuhan sampai seterusnya hidupnya adalah sebuah kegagalan dan kebodohan di mata Tuhan inilah bagian dari manusia yang berlomba menumpuk harta kekayaannya tanpa pernah mampu menikmati kekayaannya kerja keras dari muda sampai tua kemudian sudah tua masih juga tidak bisa menikmati dan mensyukuri pemberian Tuhan kalau anda cari contoh orang-orang seperti ini banyak sekali bahkan ketika diwariskan kepada generasi berikutnya orang-orang yang hidup dalam kelimpahan harta tapi menderita mati di usia muda mati tanpa ditemani siapapun karena overdosis dan seterusnya orang yang tidak melibatkan Tuhan akan menghabiskan waktu untuk mengumpulkan harta tapi tidak memiliki karunia untuk menikmatinya doa saja tidak sempat kebaktian saja tidak sempat saat tedus saja di rumah tidak sempat semua itu bekerja bekerja dan bekerja seharian dari subuh sampai tengah malam Tuhan dilupakan bukankah ini gambaran hidup orang tidak punya waktu untuk resting bagi jiwanya supaya jiwanya bersabat supaya rohnya bisa mengalami sebuah kelegaan iblis memperbudak manusia setiap hari ketika dia tua dia sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan masa-masa manisnya kehilangan hubungan dengan keluarga kehilangan hubungan dengan orang tua dan dia pikir harta akan menolong dia tapi dia kehilangan semuanya saudara jangan sampai anda menghabiskan waktumu dan tidak bisa menikmati untuk rohmu sendiri jiwamu untuk mengalami kelegaan di dalam Tuhan hidup dengan derita dan kepahitan mendalam walaupun harta berlimpah baca penghutbah kalau yang omong ini orang miskin dan gagal anda bisa lecehkan pendapatnya tapi ini hasil dari sebuah perjalanan hidup yang telah teruji puluhan tahun melewati keberhasilan kegagalan di ujung hidupnya dia menyadari ini apakah ini terlambat mungkin bagi dia sehingga ada yang beranggapan dia tidak finishing well dalam hidupnya dia telah kehilangan masa-masa emas dalam hidupnya sehingga berakhir dengan kengerian kehancuran yang terwariskan kepada generasi berikutnya perhatikan orang hebat ini berkata penghutbah fasal 2 ayat 23 seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram ini pun sia-sia dia berkata hidup seperti usaha menjaring angin kalau jaring capung jaring kupu-kupu jaring nyamuk masih mending jaring angin bicara tentang kesiasiaan di atas kesiasiaan versi basensia sehari-hari apa saja yang dia lakukan selama hidupnya membawa derita dan sakit hati baginya kadang-kadang karena uang kita sakit hati menahan sakit hati ketika diserobot ketika berkata ini punya saya dan dia mengambilnya kita sakit hati di waktu malam pun hatinya resah jadi semua itu sia-sia belaka Indonesia mudah baca semua hari-harinya adalah penderitaan dan penuh kemarahan kesusahan hati disitu adalah kemarahan kejengkelan tidak ada damai sejahtera ini orang yang hidupnya diperhamba oleh sesuatu yang tidak bisa dikelola karena dia tidak melibatkan Tuhan dalam semuanya sekali lagi saya ingin berkata tidak bicara tentang banyak atau sedikit tapi ini sesuatu yang ada di dalam hati seorang manusia ketika tidak mengakui bahwa Tuhan adalah pemberian agung mungkin kita bisa berkata apakah yang Anda terima membuat Anda dekat dan makin hormat dengan Tuhan atau membuat Anda makin jauh dengan Tuhan itu sebuah pertanyaan yang sederhana kalau Anda dipercayakan pada sebuah tugas dan jabatan apakah itu membuat Anda makin menghormati Tuhan atau makin menjauh dari Tuhan mari mengujinya setiap tugas setiap berkat setiap anugerah setiap hal yang Tuhan percayakan kepadamu apakah itu membuat Anda lebih dekat dan memuliakan namanya atau membuat Anda makin jauh yang kedua tipsnya adalah bahwa pemberian untuk dibagikan salah satu cara untuk hati kita tidak melekat dengan harta adalah belajar memberi murah hati adalah lawan dari ketamakan dalam hal sebab dengan murah hati Anda melepaskan kecintaanmu kepada apa yang Allah berikan kepadamu ini sebuah buah roh yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan murah hati itu dasyat saudara bisa mengikis ketamakan kalau orang serakah dan tamak dia gak bisa murah hati kenapa orang tadi yang ngerebut-rebutan itu tadi tamak dan serakah bisa gak dia berkata oh kau belum dapet ambil ini nih aku sudah ambil banyak bisa gak gak kan oh ini punya sayang ambilnya aja susah ambil sana sendiri padahal dah habis karena kamu yang menghabiskannya orang murah hati bisa melepaskan ketamakan ayo ambil walaupun tadi saya ngambilnya susah payah seumpama begitu belajar melepaskan ketamakan mengatasinya dengan bermurah hati dalam hidup sehari-hari teruslah belajar untuk peduli dengan sesama ingat sesama terdekat katigamu keluargamu kawan kenalan jangan hanya baik untuk orang di luar yang tidak anda kenal ya kan tapi suamimu istrimu orang tuamu adikmu saudaramu juga harus mengalami kebaikan hatimu Tuhan berikan sebuah tips tangan yang diatas lebih mulia dari tangan yang dibawa saya percaya kita semua senang diberi mendapatkan hadiah tapi saudara akan menikmati sebuah kesukaan yang lebih tinggi ketika anda memberi kalau di depan ada orang yang dermawan dan membagi untuk natal ya pak untuk natal ya pak untuk natal ya pak saya percaya kita pulang sambil turun tangga dengan berkata terima kasih betul itu sangat manusiawi senang menerima tapi tahukah anda kesukaan ketika anda memberi dan berbagi dan Tuhan berkata terlebih bahagia kalau anda mau mengetahui bagaimana bahagianya seorang yang bermurah hati belajar terapkan ini bukan karena anda sudah kaya tapi mulai dari apa yang anda padamu berbagi kepada orang sekali lagi tangan di atas lebih mulia dari tangan yang dibawa ada saat anda menerima tapi lain pihak anda membaginya ini sebuah keseimbangan hidup jangan bermental hanya begini terus tapi ada waktu anda membagi membagi dan membagi kepada siapa Tuhan akan memberikan kepadamu dorongan hati dan pengertian kalau anda bertanya saya menerima kepada siapa saya harus membagi Tuhan katanya kita itu gampang menambah tapi kalau membagi agak sulit hitungannya 10 bagi 5 dengan 10 tambah 10 mudah mana katanya lebih mudah menambah tambahkan buat saya tambahkan buat saya itu cuma gurauan saja yang ketiga pemberian untuk digunakan ada sebuah kebingungan ketika orang menerima ketika orang menerima dalam keterbatasannya apakah benih ini apakah ini harus dimakan dikonsumsi atau ini juga harus ditanamkan menjadi benih jadi pemberian Tuhan bisa menjadi seperti roti yang dimakan dan juga benih yang ditaburkan satu contoh dalam hidup Isak dalam kejadian di masa kelaparan yang hebat Isak menabur ini sebuah perumpamaan yang dipakai atau maksud saya ini sebuah peristiwa yang nyata dan bisa dipakai untuk menjadi sebuah perumpamaan ketika masa kelaparan Anda bisa tergoda untuk memakan semuanya dan dijadikan roti atau Anda berkata kalau berapa banyak dari yang sedikit ini saya habiskan jadi roti besok saya makan apa maka dari bagian ini saya tabur di tanah memang sekarang saya tidak mendapatkannya seratus hari kemudian saya akan menerimanya sebab yang ditabur dan yang dituai pasti yang dituai lebih banyak sehingga meskipun merasa ini masa kelaparan isak tidak mengkonsumsi semuanya jadi roti tapi dia menabur di tanah di masa kelaparan hidup di bumi adalah sebuah pengembaraan sebagai seorang musafir satu petrus dan juga pada bagian yang lain berkata bahwa kita adalah pendatang orang asing perantau di bumi ini sadarilah dan ingatlah senantiasa perjalanan hidup di bumi yang seratus tahun kalau kita berumur seratus tujuh puluh lapan puluh terserah anda menginginkannya berapa katakanlah seratus tahun anda akan hidup di bumi di bumi adalah sebuah pengembaraan satu hari anda akan pulang ke satu tempat yang seharusnya seorang pengembara seorang perantau dia akan berpikir dengan benar dengan bijak beda dengan orang yang berkata saya penetap saya penduduk permanen saya akan hidup disini selamanya dengan orang perantau dia seorang perantau dia tidak terlalu pusing seorang yang ditugaskan di beberapa tempat dia akan berkata secukupnya secukupnya dan secukupnya betul Bapak Ibu boleh tahu ada yang merantau di wota ini dalam tugasnya ya yang lain semua orang menetap di batu raja lahir disini atau datang disini dan akan tinggal disini dan berkata aku akan meninggal disini juga begitu nah coba tanya orang yang merantau di batu raja satu waktu dia berkata kalau tugasku selesai aku akan pulang aku akan pergi ke tempat yang lain bagaimana dia mengelola semuanya pasti berbeda Tuhan berkata kita adalah pengembara perantau di bumi ini jadi jangan sampai kemudian kita kehilangan tujuan yang seharusnya hanya karena kita terlalu diberati dibebani sebab itu penting bagi kita menggunakan berkat yang sudah Tuhan berikan untuk mengumpulkan harta yang kekal ada orang berpersangka bahwa Tuhan tidak senang kita menjadi orang yang mengumpulkan harta tapi kalau kita membaca Matthew wassal yang yang ke-6 ayat 20 kumpulkanlah harta di sorga yuk saya baca ya Matthew 6 ayat 20 tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga di sorga mengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya Tuhan mengajarkan karena berkat yang kita terima tidak boleh semuanya dihabiskan jangan semuanya jadi roti tapi kita juga menaburkannya sebagai benih dan kita tidak bisa membawa harta ke sorga tapi kita bisa menaburnya di sini dan mengambilnya di sana zaman dulu ketika transfer uang tidak seperti sekarang maka orang menitipkan sejumlah uang tunai kepada seseorang di sini dan kemudian dia hanya mengambil kertasnya saja dan kemudian dia bisa menukarkannya kepada relasi dari orang ini di kota tertentu dimana dia punya langganan biasanya dia akan mengirim barangnya ke sana dan uangnya bisa diambil di sini sebuah cara dia tidak perlu membawa uang tunai tapi dia cuma bawa sebuah catatan bahwa dia telah menaruh uang di tempat pelanggannya di sini dan dia bisa mengambil di sana sebuah pola transfer uang yang sangat sederhana berlaku sampai tahun 70-an orang bisa menggunakan cara itu saya menitipkan uang kepada seseorang yang juga mengirim barang ke sana dan orang sana berkata ya kau bisa ambil uang di sana di toko atau di tempat itu Anda tidak bisa membawa semuanya ketika kita mati tapi Anda bisa menaburnya sekarang dengan kebaikan ketulusan kemurahan hati dan sebagainya sehingga Anda akan kaget kalau Anda masuk dalam kerajaan Masmur 23 berkata dan semuanya menyertai engkau Anda akan kaget dengan apa yang dikatakan dalam surat wahyu bahwa semua akan menyertai engkau bukankah itu sesuatu yang mengagumkan orang-orang kaya di zaman dulu menguburkan ribuan keping uang emas dalam peti matinya dan beranggapan bisa digunakan di negeri leluhurnya orang-orang Apace suku Indian menaruh busur dan panah menaruh busur dan panah di peti matinya dan berharap dia bisa berburu di negeri orang mati tapi sebetulnya kita tahu itu tidak mungkin raja-raja kuno menguburkan kekayaan ribuan keping uang emas dalam peti mati tapi itu tidak pernah berubah saya pernah menjadikan ini ilustrasi ketika orang menemukan situs purba di makam raja-raja kuno di Cairo orang menggali sekitar 1922 arkeolog Yahawad Carter menemukan situs purba yang sudah tertahanan 3.000 tahun ketika peti emas itu dibuka di dalamnya ada peti emas lagi di dalamnya ada peti emas lagi berisi sekitar 3.000 keping uang emas kuno Mesir satu keping pun tidak terbelanjakan karena di dunia orang mati tidak dibutuhkan uang berharap di zaman itu mungkin orang berpikir bekali dia dengan uang supaya dia bisa belanja di sana orang-orang Tionghoa masih menggunakan tradisinya waktu mati dikirim uang-uang kertas supaya bisa belanja di sana tetapi kita tahu semua bukanlah seperti itu tapi Alkitab berkata kumpulkanlah bagimu harta di sorga amin ya mungkin saya tidak bisa sampai kepada bagian yang kedua tapi sederhana saja atau saya langsung hanya poinnya saja mengatasi kepahitan hati dengan cara yang pertama belajar mengampuni kita sering sulit mengampuni karena merasa terlalu disakiti itu alasan pertama saya tidak bisa mengampuni karena terlalu disakiti yang kedua karena orang yang bersalah kepada saya tidak layak untuk saya ampuni yang ketiga bisa saja kita merasa saya rugi kalau saya mengampuni dia enak saja dia saya belum pernah berbuat salah dia berulang dengan saya berbuat dosa masakan saya mengampuni dia tapi saya ingin berkata bahwa sebesar apapun kesalahan seseorang pada kita kita lebih besar dosanya dosa kita lebih besar kepada Tuhan dan Tuhan sudah mengampuni seluruh dosa dan salah kita kalau Anda merasa sulit mengampuni ingatlah tentang Kristus yang telah mati di kayu salib yang kedua belajar mengasihi dan merendahkan hati sebagaimana kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu perbuatlah juga demikian kepada mereka Tuhan ajarkan kita rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri kita bisa mengasihi dan merendahkan hati jika kita telah menerima kasih dari Tuhan kasih ini adalah kasih yang tidak membedakan orang yang menerimanya layak atau tidak sehingga kasih agape disebut juga kasih yang tanpa syarat unconditional love ini sesuatu yang tinggi dan mulia tapi kalau kita telah mengalaminya mengapa kita tidak belajar menerapkannya kepada orang kita pun tidak layak menerima kasih ini tapi Tuhan telah melakukannya bagi kita mari kita berdiri dan kita akhiri dalam doa saya ingin mengajak kita untuk merenungkannya di dalam terang roh kudus adakah sesuatu yang harus kita buang entahkah ketamakan benih-benih ketamakan dan keserakahan yang tersembunyi di dalam semua motivasi adakah kepahitan hati luka yang dalam membuat engkau sukar mengampuni pandanglah kepada kristus dia telah mati bagimu sementara anda berdiri di hadapan Tuhan atau duduk bukalah hatimu biarkan roh kudus menerangi sampai kedalaman hatimu akuilah Tuhan maka dia akan meluruskan jalan-jalan mu seperti Daud kita bisa berkata selidikilah aku ya Tuhan kenalilah batinku jangan malu untuk mengakuinya jangan segan untuk mengakuinya ketika roh kudus membisikkan itu kepadamu dia ingin membalut dia ingin memulihkan hatimu hidupmu tidak ada seorang pun yang telah sempurna tapi kita semua sedang diproses dibentuk Tuhan ingatlah anda adalah seorang musafir seorang pengembara dan apa yang kita lakukan di bumi dalam pengembaraan ini menentukan kesudahan kehidupan kita dalam keabadian jangan hatimu terpikat terikat kepada semua yang ada sehingga tidak ada tempat buat Tuhan dalam hati dan hidupmu satu waktu Maria mendengar sebuah komentar bagus dari Tuhan Maria telah menerima bagian yang terbaik yang tidak akan terambil daripadanya mungkin baik untuk kita merenungkan ini sedikit dalam bentuk nyanyian seperti wanita mengurapimu menangis di bawah kagimu demikian hidupku mau mengasihimu Yesus engkau baik bagimu seperti wanita seperti wanita mengurapimu menangis di bawah kagimu demikian hidupku mau mengasihimu Yesus engkau baik bagimu sampai akhir ku menutup mata ku tetap setia menangis menangis janjimu sampai ku dapatkan makhluk tetap kehidupanku ku tetap setia untuk melayanimu ini doa kami ya Tuhan biar kami mengumpulkan yang terbaik yang tidak akan hilang daripada kami selama pengembaraan kami di bumi ini Tuhan lah yang memberikan kami kekuatan kesanggupan Tuhan akan menolong kami mengelolahnya hidup kami waktu kami kepandaian kami jabatan dan kewenangan harta benda semua yang ada pada kami kami mengakui datangnya dari Tuhan dan kami bersyukur berterima kasih banyak atau sedikit ajar kami untuk terlalu bersyukur kepada Tuhan selalu berterima kasih dan kami mau mengelolahnya menggunakannya dengan baik dan benar Tuhan ajari kami senantiasa condongkan hati kami untuk hanya mengasih engkau lebih dari pemberian pemberianmu lebih dari berkat-berkat karena semua yang kami perlukan Tuhan sediakan tapi kami ingin percaya dan mengasih engkau lebih dari semua kebutuhan kami dalam hidup ini sesungguhnya engkau lah kebutuhan terbesar dalam hidup kami sekarang ini di bumi ini sampai di dalam kekekalan kami ingin bersama Tuhan selamanya teguhkan kami teguhkan hati kami metraikan hidup kami di dalam keselamatan abadi yang daripada Tuhan terima kasih banyak Bapak berkat Tuhan kiranya atas setiap pria dan wanita yang pagi hari ini mendengar firmanmu yang mau melakukannya dan menjadikan ini sebagai pelita yang bercahaya menerangi sampai kegelapan hati yang terdalam angan-angan dan cita-cita hidup kami diterangi oleh roh kudus sehingga kami berpegang pada firmanmu dan engkau boleh mempercayakan kami lebih lagi dan kami akan mengelolanya sebagai pengelola yang baik yang benar yang bertanggung jawab yang akan membuat kami bersama dengan Tuhan selamanya terima kasih banyak Bapak terima kasih berkat Tuhan tercura atas kami atas roh jiwa dan tubuh atas rumah tangga kesehatan keuangan pekerjaan kami dimanapun kami Tuhan utus biarlah kami menjadi berkat memuliakan namamu sebagai pengelola yang baik dari kehidupan yang Allah percayakan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan pemuji pemusik penari multimedia asyir Tuhan memberkati semua penyembahan kami ucapan syukur kami persembahan kasih kami bagi kemuliaan namamu mereka yang ada di rumah masing-masing dimanapun mereka biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati hidup mereka bagi kemuliaan namamu kami persembahkan doa dan hidup kami syukur kami kepada Tuhan Allah yang ampunya segala galanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kekasih kekasih Tuhan pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapak kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus persekutuan penyertaan roh kudus memenuhi hidup kita sekarang sampai selamanya sampai kita semua dibawa masuk ke rumahnya yang kekal di sorga yang mulia terpujilah Tuhan Haleluya Amin Amin ku berserah engkau'lah Tuhan engkau'lah Tuhan engkau'lah Tuhan engkau'lah Raja berdaulat atas hidupku ku berserah berdaulat atas hidupku berdaulat atas hidupku ku berserah ku berserah berdaulat atas hidupku Amin Puji Tuhan Selamat pagi Tuhan memberkati Bapak Ibu Sudara semua yang di gereja maupun yang di rumah besok ada minggu depan maksudnya ada ibadah dengan perjaman kudus Bapak Ibu bisa mengikutinya di gereja dan bagi Bapak Ibu yang masih harus di rumah bisa mengambilnya Cik Tuhan Tuhan memberkati semuanya Shalom buat Popo Ahwa Popo Neli Mama Daniel Ibu Syokwa Mas Widodo dan Mbak Sulis Ibu Cubwe Pak Adi dan Ibu Dewi keluarga Pak Ferdi kemudian Mama Hana dan Ibu Adi Ari Paulus dan Heri Paulus dan Heri dan Mefa maksudnya Pek Dor Popo Tasya dan Linda Cik Tuhan Cime Uda Putri Linawati Asyong Tuhan memberkati semuanya Popo Reno Bu Mikun Tuhan memberkati semuanya Cik Tuhan